Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Seperti yang saya selalu cakap di dalam channel saya Dan dalam konten-konten saya sebelum ini Saya selalu kata Kalau ada kabar angin politik di Malaysia Mesti percaya Mesti percaya, jangan tak percaya Banyak kali sudah terbukti di Malaysia Kabar angin menjadi kabar yang benar Dan kabar yang benar Kadang-kadang jadi kabar yang tak benar pula Itu yang mengejutkan Itu yang memang peliknya politik di Malaysia Sebelum kita teruskan kejutan pada malam ini Jangan lupa tinggalkan komen kamu dan tekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma Saudara-saudara sekalian Seperti yang saya kata awal tadi Kabar angin selalu menjadi kabar benar di Malaysia Kalau sebelum ini kita hanya dikabarkan dengan kabar angin Bahwa ada tiga adun Yang bakal membuat kejutan besar Kepada Syafi Abdal, Bung Mukhtar Bahkan ini mungkin akan mengejutkan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi Sebelum ini hanya kabar angin dan Tiga individu ini berusaha keras Sekeras-kerasnya menafikan Bahwa mereka akan lompat parti Mereka kata tidaklah Kami setia dengan parti kami Tidaklah kami tidak akan mengkhianati parti Akhirnya hari ini Terbukti benar di Lituar Lumba Buktinya Terbukti benar bahwa Kabar-kabar angin Memang akan boleh jadi Benar-benar terjadi Setakat ini menurut penganalisisan saya 98% kabar angin jadi benar Kalau kamu masih ingat Bubar Melaka pun kabar angin Bubar Johor pun kabar angin Bubar Sambah pun kabar angin Akhirnya betul-betul terjadi Tindakan Rancangan mau menumbangkan Kerajaan GRS baru-baru ini pun Bermula daripada kabar angin Dinafikan juga Tapi akhirnya benar-benar berlaku Dan tapi Malangnya tidak terjadi Kerana Haji Jinur Sempat bertindak segera Nasib baik dia bertindak Kalau dia hanya menganggap itu kabar angin Tak nak percaya berlaku Saya rasa Haji Jinur juga akan tumbang Jadi bermula hari ini Kepada semua penonton dalam channel saya Kalau ada kabar angin Berkaitan dengan politik Malaysia Jangan terus buang ke dalam tong sampah kabar itu Anda mesti menganggapnya sebagai Kabar yang mungkin boleh jadi benar Kerana ini buktinya Ramai orang marah dengan saya Kata mereka Kau nih kalau kabar angin Janganlah diberitakan Itu tak betul Saya kata begini Kamu kan nak dengar dulu Kamu kena siasat dulu Sebab kabar angin untuk politik Malaysia ini Selalu betul-betul berlaku Janganlah marah dengan saya Karena kabar angin sudah terjadi hari ini Tiga adun warisan yang sebelum ini menafikan Dan sebelum ini berkali katakan Itu adalah kabar angin Akhirnya benar-benar umum Sah muktamad Nak cakap apa-apa lagi ya Saya tidak kata-kata lain selain kata Sah muktamad Rasmi betul-betul Bukan pura-pura lagi Bukan kabar angin lagi Telah dimuktamadkan pada malam ini Tiga adun warisan Sah Muktamad Betul-betul Tak main-main Tak pura-pura Keluar parti warisan Itulah Saya cakap tadi kan Jangan tidak percaya dengan kabar angin Kalau boleh siasat Supaya Ya betul-betul Memberikan keyakinan kepada anda Dan untuk peringatan kepada semua ahli politik Yang ada di Malaysia Kalau ada kabar angin Jangan tak percaya Siasat cepat-cepat Nanti kalau kamu tak siasat Kamu yang akan tumbang Hari ini Tiga adun warisan Sah keluar parti Dan mengumumkan Menyokong kepimpinan Haji Ji Nasib baik mereka tak masuk JRS Mereka hanya mengumumkan Mereka menjadi wakil rakyat bebas Tapi akhirnya Biasalah kan Mula-mula jadi wakil rakyat bebas Nanti akhirnya Akan ikut juga Parti yang Mereka sebenarnya mau masuk Pada pendapat saya Mungkin itu strategi Itu mungkin strategi Untuk menenangkan keadaan Untuk menenangkan Para penyokong akar rumbi Sudah tenang Sudah dapat menerangkan Kenapa mereka keluar Kenapa mereka menyertai Satu parti yang baru Baru mereka umumkan Kami akan menyertai Parti sedemikian Dan sebagainyalah Tiga adun Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Yaitu adun warisan Sah mengumumkan hari ini Keluar parti Meninggalkan parti warisan Dan menjadi wakil rakyat bebas Yang mana mereka menyatakan Bahawa mereka menyokong Kerajaan Negeri Pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur Tiga adun terbabit Ialah Mohamad Mah Mohamarin Daripada Banggi Cong Chen Bin Tanjung Kapur Dan Norazlina Arif Kuna Nah Semua ini daripada Kalau saya tak silap Banggi ini Daripada Parlimen Kudat Tanjung Kapur pun Daripada Parlimen Kudat Dan Dari Norazlina Arif Dari Kuna Menurut satu kenyataan bersama Ketiga-tiga mereka menyatakan Mengambil keputusan itu Dengan harapan dapat meneruskan Hidmat yang baik kepada rakyat Di gawasan masing-masing Setelah memperhalusi Pelbagai aspek Dari segenap sudut Pertimbangan Termasuklah Selepas mengambil kira Halat tujuh Gabungan parti Dan gabungan Atau pandangan Akarumbi Di kawasan yang kami Wakili Kata mereka Maka kami dengan ini Mengistiharkan Keluar warisan Kata mereka Dengan ini Kami memilih Berkhidmat sebagai Adun bebas Serta menyatakan Sokongan kepada Kerajaan Negeri Sabah Di bawah Pimpinan Datuk Seri Haji Jinur Selaku Ketua Menteri Sabah Dengan harapan Agar kami dapat Meneruskan Hidmat baik Kepada masyarakat Yang kami wakili Kata kenyataan itu Ketiga-tiga Adun terbabit juga Mengucapkan Jutaan terima kasih Dan memohon Kemaafan kepada Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Safi Efdal Rakan Serta penyokong Parti berkenan Serta pengumuman itu juga Mereka bertiga Melepaskan Semua jawatan Dalam parti Sama ada di Peringkat bahagian Ataupun peringkat Ahli Majlis Tertinggi Kami berpandangan Sudah tiba masanya Polemik politik Dan juga sebarang tindakan Untuk mewujudkan Ketidakstabilan Kepada Kerajaan Dihentikan Kerana ia memberikan Kesan kepada Usaha Membangunkan Negeri dan Rakyat Kami akan Bekerja bersama-sama Dengan Ketua Menteri Dan Kerajaan Negeri Untuk meneruskan Momentum positif Pembangunan Negeri Dan peningkatan Hasil Negeri Melalui Halat 7 Sabah Maju Jaya Kami juga bertekad Terus memberi Tumpuan dan Perkhidmatan Lebih baik Untuk rakyat Di kawasan kami Hasnia Dan Negeri Sabah Serta Malaysia Amnia Kata mereka lagi Sejak pilihan Raya Negeri ke-16 Pada September 2020 Warisan kehilangan 9 adun Termasuk 3 Yang mengumumkan Keluar parti Hari ini 6 yang lain Adalah Hasan E. Gani Pangiran Amir Daripada Sebatik Datuk Dr. Yusuf Yaakum Sindumin Datuk Mohamedin Ketapi Segama Datuk Peter Anthony Melalap Datuk Juhil Nuatim Lim Bahau Dan Rina Jainal Kukusan Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye